Hi there skincares, welcome back to Care Skin Media Buat kalian yang baru in this channel, welcome to our channel We are medical doctors that was met Dan juga kita mengedukasi kalian mengenai skincare, beauty, and health Nah, buat kalian yang baru bisa subscribe Terus nanti like if you like the video and share it with your friends Buat yang lama juga jangan lupa subscribe if you haven't Nah, hari ini aku akan membahas salah satu produk skincare brand Dari Taiwan yang ternama udah beberapa tahun ini rilis di Indonesia Terutama kalian biasanya lihat ada di Watson Yaitu adalah Naruko, buat kalian yang belum pernah dengar Dia juga ada website-nya, I will link it there Nah, aku dikirimin their acne series Yang mengandung tea tree oil dan juga salicylic acid Nah, dia ada series lainnya yang untuk brighten dan juga untuk aging Tapi karena kalian kebanyakan adalah oily, acne prone, skin, followers, dan yang nonton youtube kami Aku requestnya dia kirimin yang acne Karena aku juga lagi jerawatan dan kulit aku combi oily Jadi aku lebih masuk ke kategori itu Nah, disini aku bisa lihat bahwa their whole series Itu tuh mengandung salicylic acid dan tea tree sebagai bahan utamanya Which is kedua key ingredients ini adalah Ingredients yang poten, efektif untuk treating acne Salicylic acid sendiri dia mempunyai banyak properti Dia antibakterial, dia exfoliasi, terus dia juga anti-inflammasi Jadi dia juga bisa control your subum production Jadi dia lebih untuk membersihkan pori-pori ke yang dalam Dan dia tuh diem di dalam pori-pori kita Jadi dia bener-bener masuk ke dalam pori-pori yang clogged pores gitu Itu dibersihin dari salicylic acid Sedangkan tea tree oil adalah another ingredient yang banyak disukai oleh acne prone skin Karena dia anti-inflammasi, terus dia juga antibakterial Jadi dia bisa membantu jerawat kalian dan meredakan kemerahan Cuman tea tree oil ini lumayan cocok-cocokan ya Salicylic acid juga Jadi ada orang yang iritasi terhadap tea tree oil Ada orang yang suka banget sama tea tree Dan tidak semuanya itu diformulasikan sama Jadi misalnya kalian gak cocok sama tea tree oil Brand tertentu, kalian bisa aja cocok sama brand yang ini Nah disini aku dikirimin Ini tuh seriesnya udah lengkap banget Dia ada cleanser, toner, lotion Terus ada blemish character Terus ada essential oilnya juga Untuk spot treatment Dan juga ada maskernya Aku akan kasih lihat kalian Dan review produk-produk yang dari series ini menurut aku Aku rekomen dan aku suka Aku udah pake lime ini kurang lebih satu bulanan Tapi aku gak pake semua Karena kulit aku tuh gak that oily Sedangkan I think this series lebih untuk orang yang mempunyai very oily skin Karena lumayan potent dan lumayan dryingnya Jadi kalo misalnya kulit kalian sensitif Atau lagi dehidrasi Lagi iritasi Lebih baik sih kalian jauhi this line dulu Dan kalian stick to your gentle skincare Baru kalo misalnya kalian mempunyai masalah jerawatnya Overwhelm, break outnya Terus very oily Itu kalian bisa coba this line Nah yang pertama aku paling suka dari the whole series adalah this one Ini adalah clay mask and cleanser in one Jadi it is very good and very interesting Jadi pertama kali aku dikirimin aku langsung eyeing for this one Dan pas aku coba Dia tuh kayak clay mask pada umumnya Cuman dia juga gak bersihin kulit Jadi gak usah double cleansing lagi Ini menurut aku udah cukup Tapi kalo misalnya kalian pake make up Gak kehapus ya pake ini doang Maka kalian harus remove dulu Baru kalian pake ini Jadi dia tuh mengandung kaolin Yang menyerap minyak kalian Jadi si kaolin clay masknya ini Menurut aku tuh lumayan untuk oil control tuh oke banget Dia tuh gak bikin kulit aku jadi kering banget After aku pake cleanser ini Karena kan cuman biarininnya bentar doang Palingan satu menit Terus muka tuh udah rasanya tuh dingin gitu loh Karena dia mungkin mengandung tea tree-nya juga ya Karena tea tree-nya dia udah gak bisa lama-lama lah pake ini Palingan aku diamin semenit Terus aku cuci muka Dan itu tuh udah bersih Udah oil control-nya dapet Tapi gak bikin kulit kayak strip off of my oil gitu Jadi I recommend this one Terus yang kedua adalah Ini aku juga pake untuk kalo ada jerawat Sebagai acne spot treatment This one The tea tree purifying essential oil Sebenernya ini tuh not for everyone Karena mengapa? Dia mengandung salicylic acid 2% Terus dia juga mengandung tea tree Alkoholnya tinggi Terus ada fragrance-nya juga Jadi unless kalian kulitnya tuh not sensitive Kalian bisa pake ini Apalagi untuk kalian yang very oily skin Kalian bisa pake Tapi kalo misalnya yang tadi Kalian memiliki masalah in your skin barrier Terus kalian dehidrasi Lebih baik kalian jauhi Ini sih aku cuma pake sebagai spot treatment doang Terus dia tuh karena oil Dia pasti kayak bikin lapisan gitu ya Dijerawatkan Bikin acne-nya dry Itu susahnya tuh Dia bisa bikin hiperpigmentasi Seringkali dia malah bikin bekas jerawatnya Hiperpigmentasi gitu Cuman for the salicylic acid and the tea tree It can be useful Rasanya tuh kayak Dingin-dingin gitu Gak sting Kayaknya karena dinginnya tuh Aku gak gitu ngerasa sting Tapi dia bener-bener Tea tree-nya tuh wangi banget Their mask Sheet mask Jadi shine and blemish clear mask Ini aku juga lumayan suka Karena dia tuh mengandung Trinicamic acid Terus dia juga ada Witch hazel Salicylic Jadi memang semua disini tuh Kayak ingredient-ingredient yang Untuk melawan si acne Dan juga untuk oil control Ada di tiap Masing-masing produk mereka Tapi si mask-nya ini Sheet mask-nya I think Ini yang paling gentle Out of every Other product in this line Dan dia tuh Enak gitu dipakainya Kayak kulitnya dingin Tapi gak terlalu Bikin iritasi For sensitive skin Even Dan I think this is good For like Untuk sekali-kali Your Untuk sekali-kali Mau dead hydration For oily skin Yang lagi nyari sheet mask I think this is a good choice For you Terus aku juga dikirimin Si blemish control-nya Ini sih Lumayan juga ya Dia mengandung salicylic acid 0,5% Tapi alkoholnya tinggi Terus dia juga ada Niacinamide Dan juga ada Tranexamide Kalau untuk aku Dia gak gitu signifikan Resultnya Tapi dia agak ngurangin Blemish dikit Jadi kalau misalnya kalian Lagi blemish Bisa pakai ini Terus Their Tuner and lotion I think Kalau misalnya Aku pakai dua-duanya Ini agak berlebihan di aku Karena kulit aku not that oily Dan dia tuh Finish-nya tuh Kayak dingin Jadi kalau misalnya Aku pakai ini Saking dinginnya Mungkin aku gak kerasa Stinging Or iritasi gitu ya Tapi terlalu Terlalu mimpi gitu loh Di aku Jadi aku Paling sih Pakai either one Terus Surprisingly Even though dia Alkoholnya tinggi Dia tuh gak bikin Kulit aku dry Cuman Kalau misalnya Aku gak pakai Other moisturizer Dan cuma pakai ini dua Tetap kulit aku Dehidrasi sih Jadi aku tetap harus pakai Moisturizer tambahan High dripping Tapi gak bikin oily Sama sekali Malah dia Control set bump banget Dan Akhirnya tuh Map Gak gitu sticky Which is what Oily skin will love Tapi afternya tuh Bener-bener Kulit kalian Terasa dingin Which I don't really find In other products Kayaknya sih Karena pitringnya Lumayan kencang Pitring itu tuh Biasanya bikin Kulitnya Kerasa Dingin-dingin gitu Jadi gak Gak kerasa perih But Dingin Dan lumayan lama gitu Jaga waktu Kerasa dinginnya Jadi It is refreshing In a way So ya Kalau misalnya Kalian memang Jerawatan banget Dan very oily You can try this product Tapi kalau misalnya Kalian masih takut Kalian bisa start Beli cleansernya Terus yang spot treatmentnya aja Dikombinasi sama moisturizer lain Juga itu oke Dan kalau misalnya Kalian emang very oily Mau nyoba si Lotionnya dia Dia lotionnya adalah Moisturizernya Bertindak sebagai moisturizer I think this is also You can try this too Karena walaupun Dia mengandung album lumayan tinggi Dia tuh hydrating So you need to see The whole formulation Jangan liat dari Ingredients listnya juga Dan again Skincare itu cocok-cocokan Jadi Belum tentu Cocok di aku Itu cocok di kalian ya Nah orang yang kontak aku Dari Naruko Juga mengatakan Bahwa dia tuh Organic Terus paraben free Terus dia juga Animal cruelty free Jadi dia tuh This is a plus point For their brand Karena dia cruelty free Cuman kalau misalnya Organic Itu Balik lagi The definition of organic Is kinda Bias Atau kayak Belum ada standarnya ya Terus dia juga Cruelty free Jadi This is something That I searched In skincare brands Meskipun mungkin Dari Ingredientsnya sendiri I don't know ya Kayak Prosesnya Dari suppliernya Dan gitu-gitunya Dia cruelty free Atau enggak Tapi their brands Tidak That they are cruelty free Nah so that's it for today I hope you find this review helpful And don't forget Untuk subscribe Like and share with your friends Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax